Intro Baik terima kasih pemirsa Fenomena dibanding-bandingkan ini Sampai menjadi sebuah Lagu yang mungkin sangat dikenal Di antara para jamaah dan juga pemirsa Semuanya, nah seperti apakah ketika Kita dibanding-bandingkan, lalu Bagaimana sikap membanding-bandingkan tersebut Dalam kacamata Islam, nah ini saatnya Kami persilahkan ada Ibu Neni yang bisa Berinteraksi dengan Ujai Boleh sambil turun ke jamaah Boleh berbagi bercerita pengalaman Silahkan Ujai untuk berinteraksi dengan Ibu Neni, mana Ibu Neni, silahkan Oke, silahkan Ujai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz Wajah-wajah ahli sorga Boleh berdiri aja Ibu Neni Iya, biar enak Ini ngomong-ngomong seragam udah lunas Insya Allah lunas Ustaz Insya Allah Yang lunasin yang pasti kan suaminya Nah, kira-kira ada pengalaman apa Mpon ini? Ya, sebenarnya sih Kalau bicara sebagai orang tua Ya Ustaz Kita kan punya anak banyak Betul Masya Allah Rajin ya Alhamdulillah Semoga jadi alis surga ya Ustaz Amin Mana lakinya, lakinya mana Assalamualaikum Mana-mana Tunjuk tangan Silahkan Ya baik Kalau kita bicara tentang anak itu kan Pasti setiap anak kita mendidiknya dengan cara yang sama ya Ustaz Betul Mendidik dengan cara yang sama Kita kasih gizi yang sama Terus sekolah juga insya Allah kita buat yang sama gitu ya Insya Allah Tapi kenapa ya Ustaz gitu Satu, dua, tiga, empat itu berbeda semuanya Empat-empatnya gitu Ada yang punya kelebihan Ada yang standar aja gitu Betul Nah kami sebagai orang tua kan kadang-kadang bingung ya Benar Kenapa ya Padahal makannya sama Sekolahnya di sekolah yang insya Allah sama ya Kita niatnya untuk menjadi anak yang soleh ya Ustaz Ya benar-benar Tapi kok berbeda gitu Yang akhirnya kadang-kadang kita membuat kita kecewa Kok seperti ini ya gitu Nah tipsnya bagaimana ya Ustaz Biar saya sebagai orang tua ke depannya Menjadi lebih baik nih untuk orang tua Jadi tidak harus membanding-bandingkan Tapi kita menerima bahwa setiap anak itu Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Jazakallah Ustaz Terima kasih banyak Sebenarnya Mponeni sama saya sama-sama bingung Iya Kenapa? Karena dari pertanyaan dia Kok sama kayak anak gue ya gitu Jadi pengalaman model macam kayak begitu Emang bukan cuma ada di orang biasa Yang katanya tukang ngomong jago ngasih nasihat Geh anaknya belum tentu Cakep-cakep Bukan ngejelekin anak Nauzubillah mendalik Artinya emang disitu kadang Namanya ujian orang tua Benar kagak kira-kira Tapi bukan berarti Yang namanya Kita sebagai orang tua Panyerah ngedidik anak Betul pak kagak ya Sampai-sampai kadang-kadang Orang Betawi ada yang bilang begini Minta maaf lahir batin Kalau bahasanya rada kurang sopan Ibarat kata yang namanya ayam Ayam tuh betelor gitu ya Kagak semuanya cakep Kadang-kadang atu ada yang tembuhuk Katanya begitu Sembelikum Ini bengong paham Apakah kaki kira-kira sih maksudnya Omongan saya Hah? Paham ya Tapi kita Nauzubillah mendalik Nauzubillah mendalik Jangan sampai begitu Anak-anak kita Betul gak? Maka semangat ngedidik nih Buat anak kudu ada Itulah kenapa Jauh-jauh hari nih po Allah Ta'ala tuh udah kasih Atau kita peringatan Wanti-wanti Kata Allah Dan handaklah orang-orang yang beriman Takut Nah coba itu po Assalamualaikum Allah bilang Handaknya kita-kita ini sebagai orang tua Takut Jadi selain kita ini girang Dapat karunia anak Allah suruh takut duluan Kenapa? Karena bisa jadi Anak inti bukan Apa bahasanya ya Jadi lahan Kebahagiaan Buat kita Borok-borok di akhirat Di dunia aja Bisa nyusahin Bener gak? Apa lagi Ntar di akhirat Kasih Allah Jangan tinggalin dia Dalam keadaan lemah Takutlah kalian Kalau anak-anak kita Lemah-lemah Maksudnya dalam apa itu? Agama Gak ngerti akidah Gak ngerti yang namanya syariat Kagak ngerti yang namanya apa lagi Akhlak dan adab Ya Nih kita kadang-kadang Mohon maaf lahir batin Kita sebelum nyalahin anak nih Bang Bang Assalamualaikum Bang Oh Sebelum nyalahin anak Tuh kaca gede-gede Taruh depanmu kayak kita Ngaca diri dulu Bener gak? Gua gimana ya? Dulunya kayak apa? Waktu kemudian Istri saya hamil Bagaimana sikap saya? Kadang ada beda loh Orang tua Roman-roman ini Jangan kata yang biasa Yang ngerti agama Punya anak pertama Sedang girang-girangnya Istri hamil Bahagianya minta ampun Umumnya kan begitu ya Besyukur sama Allahnya Cakep Gak berhenti baca Qur'an Di perut bininya Di elus-elus Anang ning Nang ning Nung Anang ning Nang ning Nung Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Kata bininya Anak elo Anak elo Pakai nanya Saking yang namanya Saking yang namanya Girang Dibacain Qur'an Duh Anak ema Eh anak babe Gitu kan ya Dibacain tuh Qur'an sini Neng Ayang sini Yang dikit Bece Qur'an Eh punya anak yang kedua Gak telapi semangat Bece Qur'an Gak bininya Kagak babaknya Ngalur ngidul Kemana baik Urusan dunia Udah kelewat pusing Padahal Yang namanya Ibadah orang tua Gitu tuh Terus kemudian Ketaatan orang tua Itu berimbas Kepada anaknya Apalagi emak Assalamualaikum Bu Emak Bapak boleh Begajulan Tapi kalau Emak solehah Insyaallah Anak solehah Bapak Boleh paling soleh Imam masjid Ustaz Biar gak lo doang Yang disalahin ini Saya juga Imam masjid Emak yang namanya Jama'ah Kagak pernah telat Beilah Orang Jum'atan Jam 12 Dia jam 8 pagi Udah nyampe masjid Udah kan cakap banget Itu orang Betul kakak kira-kira Bah Kurang soleh Apa begitu Benar apa-benar Tapi kalau Emaknya Gak ngerti agama Kagak paham Yang namanya Apa yang diajarkan Oleh Allah Dan Rasulnya Gak doyan Apa yang namanya Ngaji Jangan 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 Arap Yang namanya Anak soleh Dan solehah Maka Nabi Mengatakan Tentu al-ummu madrasatul ula Li awla diha Emak itu Eh emak nih Emak 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 itu Sekolah pertama Untuk anak-anak Anak-anak Bapaknya Kepala sekolah Karena house Udah ikut campur Itu namanya Kudusadar diri Baik Ini kalau suara saya Gak masuk Gak berhenti nih Gak berhenti Baik Ujai Masya Allah Tapi namanya Mendidik anak itu Emang tiada habisnya ya Sebuah ibadah Yang tiada hentinya Yang insya Allah Kalau kita niatkan Itu ibadah Masya Allah Menjadikan pahala ya Ujai ya